Intro Halo Auto Lover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prasya masih di channel yang sama di otomotif.net saat ini kita berada di JBA Pekanbaru kita mau update harga motor yang bakal dilelang per hari ini untuk beberapa hari kemarin, 3 hari yang lalu kita belum sempat update ya cuma kita lihatkan sekilas dan kita campurkan dengan passenger juga pada saat itu karena kita mengejarkan waktu pada waktu itu jadi hari ini banyak banget sampai ke belakang sana yang sudah pada ditempel harganya seperti ini ini NMAG tahun seger banget jadi bagi teman-teman mungkin yang pada mau ikutan lelang di JBA Pekanbaru untuk sepeda motor ini syaratnya cuma deposit 1 juta rupiah jadi nanti Mas Dho diperbolehkan untuk menawar per unitnya kalau Mas Dho itu ngambil 10 unit ya harus 10 juta dan bagi teman-teman lagi kalau ada yang bilang di JBA itu lelang harus mengambil lebih dari 1 itu diabeikan, salah karena di JBA itu boleh mengambil 1 tapi kalau mengambil separuh tidak boleh dan satu lagi kalau ada dari channel otomotif.net atau mengatasnamakan lelang yang memakai nama saya Mahmudi Prastia atau memakai background foto saya maupun mengambil di Facebook atau Instagram itu mohon diabeikan bagusnya Mas Bro langsung chat saya di Instagram ataupun di Youtube supaya tidak terjadi sesuatu hal yang seperti kemarin jadi ada seseorang itu mengatasnamakan saya itu menawarkan lelang-lelang murah oke mohon itu kita sama-sama saling cek siapa tahu ada tolong confirmasi saya oke langsung aja kita cek ini unit sepeda motor yang bakal dilang per hari ini di JBA pekan baru dan deposit 1 juta itu Mas Bro ketika Mas Bro nanti menang itu tinggal nambah kekurangannya berapa dan kalau kalah uang 1 juta itu bakal balik utuh ke rekening Mas Bro semuanya oke langsung aja kita cek unitnya selamat menikmati selamat menikmati oke Mas Bro ini kita langsung ya kita cek unitnya satu persatu kita cek langsung di bagian depan sana kalau unitnya banyak banget bro jadi untuk minggu ini nih kita lihatin keliling ya tuh sampai ke belakang sana tuh ini kalau 500 aja lebih bro 500 unit tapi kita lihat dari angka paling depan di paling depan lot nomor 1 ya kemarin saya di komen dari subscriber kameranya suruh ganti karena kurang terang pas kondisi kemarin tuh hujan bro jadi mohon maaf jadi gelap dan kalau saya jalannya agak kecepetan ya mohon maaf dan kalau unit sebanyak ini kan gak mungkin saya sebutin satu-satu atau kita cari harga yang termurah atau yang tertinggi dan kondisi bagus aja oke misalkan ini ada Honda Vario dengan harga 10.500.000 tahun 2020 ya 10.500.000 kondisi kayak gini 8.500.000 tahun 2018 kalau tinggi kita next ya terus untuk Scoopy 13.000.000 oke kita next karena tinggi nah kalau untuk Yamaha bro Yamaha Mio M3 seperti ini ini biarpun tahunnya tinggi rata-rata harganya sangat terjangkau ini tahun 2021 harganya cuma 8.500.000 ini warna hitam kondisi fresh bro bahannya aja pentil-pentilnya enak gitu bit 8.200.000 tahun 2018 jadi perbandingin kalau harga di luar berapa tapi kalau cari motor metik yang harga relatif sangat terjangkau banget dan kondisi masih kita lihat barunya ya itu di brand Yamaha ini Yamaha nih bro ketiganya nih dan tahunnya rata-rata 2021 2020 2021 2021 11 juta ini Fregio 9 juta tahun 2019 oke kita kesini kita cari yang murah ya ini ada Honda Airoc tahun 2021 18 juta rupiah Airoc ini persamaan engine dia sama kayak NMAX 155 cc dan ini mungkin kipas portinya seperti itu ya agak emang kalau pakai ini jantan banget sih untuk Airoc seperti ini ini kondisi kalau kita lihat dari belakang fixen dia terjangkau banget kalau fixen 12 juta tahun 2019 ini fixen nih bro ini motor fixen itu Fregio 10 juta jadi motor Matic masih mendominasi nah ini ada yang 2 juta 500 waduh temen aku kemarin tuh ada yang nanya bro tapi aduh mana ya ini hari udah lelang mungkin bulan depan lah ya ini 2 juta 500 tahun 2014 oke masuk bro harganya bro 5 juta Jupiter Z kita cari harga murah ya dia otak jalan pelan-pelan aku gak mau kenceng-kenceng tapi gimana pelan kayak ngantenan bro ya kita cari harga murah aja lah dulu ini kalau NMAC yang ini masih belasan juta ini NMAC 19 juta tahun 2019 ini kondisi yang NMAC ya jadi artinya mas bro tuh deposit 1 juta langsung ke admin ke kantor JBA terdekat tapi rata-rata JBA tuh selalu ada lelang mobil juga ada lelang sepeda motor tapi biasanya sepeda motor itu per 14 hari sekalian atau 15 1 bulan 2 kali rata-rata seperti itu sih biasanya kayak depan baru nih per 1 bulan itu 2 kali ini NMAC 14 juta tahun 2017 warna merah doff kondisi ya lumayan bagus lah STNK tidak ada ini masih tinggi 6 juta 9 juta CBR tahun 2017 ini Supra X 10 juta bro nah ini Yamaha Vega Yamaha Vega kita cari harga yang murah-murah ya 3 juta 500 tahun 2019 pajaknya mati dari tahun 2020 tanggal 27 bulan 12 setahun ya mau bayar 2 ini 21 bro terus di sebelahnya ada motor bit ini harganya 5 juta 500 tahun 2008 oh sorry bro ini gak bit ini Yamaha Mio M3 5 juta 500 tahun 2018 kondisi loh boleh dilihat ya si api-api ban ya puntil-puntilnya masih ada ini Vega 7 juta Provo 7 juta tahun 2019 Mio M3 ini 5 juta Mio lagi bro M3 juga tahun 2018 Jupiter eh ini Revo Honda Supra X 125 tahun 2014 2 juta 500 9 juta ini 5 juta Mio M3 8 juta tahun 2021 ini kok gagah ya Yamaha ini apa ini Yamaha Gear 125 125 cc tahun 2021 gridnya C pajaknya bulan 3 2022 harganya 9 juta 500 nah itu ada yang 3 jutaan ini 7 juta Lexi ya Lexi pasarannya ya segitu gede motornya tapi sisinya 125 cc ini 7 juta harganya cuma nih 3 juta 500 ini kayaknya Revo tapi peretelan bro ini peretelan yang pasti ya kalau motor yang dilelang di JBA ini ini kan apa adanya terus ada yang nanya lagi suratnya gimana motor 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 ataupun mobil yang dilelang di JBA itu minimal BBKB nya itu ada bro terkadang STNK nya juga ada kadang mati tapi hidup juga banyak itu makanya udah kalau BBKB itu udah pasti ada kalau gak ada surat itu tidak bakal bisa di lelang bro itu 5 juta tahun 2019 tapi hancur bro verza itu 4 juta 500 fixen itu kita cari yang murah ya masih 5 juta 5 juta ini 3 juta 500 apa ini Honda Revo 3 juta 500 tapi seprotolan nah ini ada yang 2 juta Yamaha Yamaha Mio Soul tahun 2011 ini 2 juta rupiah bisa lah dipakai untuk harian masih 4 juta Lexi warna coklat 7 juta untuk NMAX masih lumayan tinggi ya kalau untuk NMAX 19 juta 4 juta 500 oke kita ke arah sini jadi kalau mau kita kepingin review semuanya gak mungkin kayaknya bro sebuahnya ini seabrek-abrek nah kemarin yang ada nanyain Scorpio ini deretan ini murah-murah bro ya ini deretan ini murah-murah ini Honda CB 150 tahun 2017 itu harganya 5 juta rupiah itu CBR ya eh CB CB 150 R 5 juta rupiah kemudian disebelahnya ini bro ada Yamaha Scorpio tahun 2011 STNK nya ada ini ya ecu mati dalam kondisi D berarti hidup batu-batu ini Scorpio kalau saya pribadi nih kalau mungkin diambil ya diambil mesinnya aja bro ya kan bisa untuk modifikasi entah untuk dibikin trial juga garang banget nih karena CC nya 225 CC ya terus disebelahnya ada X bar 18 juta terus ini CBR yang full firing 10 juta tahun 2015 nih ke belakang lagi ini NMAC yang betul-betul terbaru tahun 2021 nih kan modelnya kayak gini dia lampunya sudah LED warnanya biru donker tapi yang doff harganya 21 juta rupiah sana ada mobil kita gak bisa nyebrang oke langsung kita ke sampingnya aja sini ini 17 juta bro R15 full firing ya untuk shocknya sudah upside down ini tuh leksi masih pelat putih 7 juta setengah oke mas bro gitu aja gak mungkin kita ini review semuanya karena masih banyak banget di belakang ya bagi teman-teman yang mau ikutan relang bagusnya saran saya bagusnya datang sendiri ke JBA terdekat ya kalau JBA pekan baru alamat saya cantumkan selalu di deskripsi di video ya atau mungkin boleh telpon admin oke saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi sukses selalu untuk Anda semuanya jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga karena cuaca sekarang lagi ekstrim banget salam otomotif selalu bye bye selamat menikmati